Bapak Grand Final M2 World Championship Grand Final M2 World Championship Join the fight Burmese Gold from Yama vs Brandy Spon from Philippe Yoye udah terlihat langsung Tiga hero dari Burmese Gold ada di bagian tengah Dan bahkan jauh headnya langsung nge-plank jauh ke arah atas sana Ke arah dari orange buffnya Memutar sedikit lalu bertemu ulang kali Belialkankah untuk ejectornya berhasil melemparkan satu purple buff ini Tapi kali ini ada baby Harusnya ejectornya belum ada Dan lihat Cyclone Eye-nya diambil Memilih untuk modus terlebih dahulu Karena ada fligam, ada platy Semuanya bergerak karena seorang baby Bahkan lane dari seorang flat Z pun harus ditinggalkan begitu saja Karena dia gak mau Permainan dari seorang kalte Z Kali ini bakal diganggu oleh para pemain dari Kim Burmese Gold Iya itu lumayan ya Damagenya di awal-awal Antara Baxia dan juga Matilde Menyebabkan bahkan jauh head aja loh Tadi itu HPnya tersisa hanya seperempat kayak begitu Langsung menghilang daras banget Tapi di bagian bawah Antara D dan juga flat Z Mereka masih bertarung Langsung dipotong aja 30% Region HP yang dimiliki oleh Yu Zhong Yes bukan hanya itu aja flat Z Masih bener-bener mengganggu pergerakan Walaupun kalau level tapi lihat Masih ada pasif yang nyawa dari seorang DEE DEE Kali ini bakal lebih utuh lagi Karena dia bakal lebih level Oh itu luar lebih cepat Dan Carlton Z sudah level 4 Berbanding dengan seorang Aceh yang baru level 4 kali ini Memilih untuk Fahmi terlebih dahulu Jungle pergerakannya masih standar Belum ada melakukan gengking sama sekali Tapi di rumput udah ada 2 player dari Supermates Go Benar sekali Masih melihat aja Udah ada stiker-stiker yang dikeluarkan di bagian atas Pertempuran antara Ruby Didi dan juga Ribu Masih berlanjut Di bagian bawah ada Yu Zhong Sepertinya yang udah dikejar oleh Kuyang Matilda Walaupun untuk sekarang Kemungkinan Matilda nya belum bisa muter-muter Tapi sekarang Blazing Dwayne Lalu dikeluarkan aja Untuk meng-clear ke arah 1 wave minion Yang akan masuk ke area mid Yes roaming udah menuju ke arah Batum Lain kali ini DEE Bakal coba diganggu pergerakannya oleh seorang View dan menuju untuk mundur Ya tak top of ya Bakal coba diganggu lagi Harusnya sama seorang jahwet Dan betul sekali Udah bergerak dari seorang jahwet Kali ini opung wawah Apakah mereka berhasil mendapatkan Part of the buff nya Harusnya gak sih Karena dari player mereka juga sadar ya Bakal selalu digangguin juga Jadi selam PC, EU Mereka jalan-jalan Mereka lebih ke arah untuk mengosongkan Bagian dari battle lane Oke bahkan-bakan Kali ini lihat Hanya mau kesempatan Di belakang sana Kit berhasil mendapatkan Kaltusin jadi tumpang Dan first buff Didapatkan oleh seorang kit Lihat Ruby Didi Menhistoring dengan kit Dan Tartal Diamond Kalo tim buru misko Di belakang sana Platizi Enggak ada mengawal sama sekali Dan piu Bangka coba untuk menjemput Apakah berhasil menjemput Bangka coba dipanggil Dan itu ciii Dan Platizi berhasil dijemput Oleh seorang piu 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 Sedikit lagi Kemes banget Kita melihatnya Tapi di bagian atas Untuk Elise nya mendapatkan space Melakukan sebuah apa ya Gangguan terhadap Outer parit yang ada di top lane Ya sebenernya ini kayak pertukaran juga Yang dilakukan oleh Borbus Goals ya Tapi Kalo kita perhatikan dari game game Atau di match-match yang sebelumnya Elise ketika ribu ada space Untuk bisa melakukan farmingan Dia akan leluasa nanti masuk ke arah dari lat game Yang Kalo dari buru miskoal Dari sisi buru miskoal Mereka masih punya harit untuk menahan Mereka bakal Bisa menahan laju dari ribu Jadi dia tidak terlalu enak untuk melakukan farmingan Oke cuman kalo kita tadi melihat Bagaimana fact yang terjadi di area parpol Bahwa kita gak sadar bagaimana rotasi yang dilakukan oleh hari Mendadak dia langsung ada Dan sekarang Udah terjadi sepertinya sebuah inisiasi Dikejar aja oleh Pio Untungnya Kit masih bisa kabur Kalo ke abis ini Udah dimiliki oleh ribu Dan sekarang spiralnya langsung aja nancepin Tiru baju di telur gurung Pio nya Tapi ada kalimity ripper yang dimiliki oleh Ruby Didi Untuk mountain shocker nya juga udah di pop up Udah terlihat lah Sudah dimana posisi Tapi lagi di bagian atas Tertangkap Elise nya Gak bisa kemana-mana Ada blazing dua di bagian tengah Hanya untuk menghabiskan satu web minion Ini momen yang pas banget tadi Jadi datang dari buru miss goal Dimana ketika ada rotasi yang sudah Pemen-pemen dari Brain Mereka sudah menuju ke bagian tengah Ternyata bagian atasnya bisa ditangkap Dengan adanya spiral jasih Iya benar sekali On point sekali pedal jasih Bahkan sekarang nongol lagi Tapi di area parpol buff Apa yang terjadi Maybe cukup berani sedikit lagi SP nya Dan dia pun tidak selamat Hanya saja untuk parpol buff nya Masih bisa diamankan oleh anak-anak Brain Esports Ya tapi ini momen yang tepat sekali Untuk buru miss goal Mereka akan bisa mendapatkan Ternyata bagian dari top lane Gak ada siapa-siapa disana Rebo juga harus Bukan suatu bagian tengah Untuk sebelum bisa kembali ke lane dia Dan ini membuka Ace Dengan di isu machine nya Untuk bisa melakukan farmingan dengan Cukup cepat Dan Ace selalu Dia walaupun gak dapet point kill Tapi dia selalu aman Mainnya selalu sabar Gak mau terlalu terjuruh-juruh Berhadap kill disana Maybe membuka vision dengan jelas Bakal coba di cover Tapi tiga player dari tim Brain Esports Sudah berada di area top lane Meanwhile di area bottom lane Dan seorang Carlton Z Memilih meng-cutting Satu wave minion Atas bottom lane Ace Bangal coba diganggu pergerakannya Ada Flamton Z Di reset begitu saja Ada Rebo Tapi ternyata disana Sabar force di keluarga Sikrovisi bersama-sama Lihat view nya ditumbain Begitu saja Bersama dengan Satu pemain dari Burmets goal Aceh Hartubang Bertukaran yang cukup adil Satu ditukar dua Dan bakal dari Brain Esports Masih mencoba dapatkan Satu poin tambahan Dan terlalu offside What are you doing Flamton Z Iya ada dua orang tadi Yang langsung membaban habis Ke arah Aceh Untuk bisa mendapatkan Satu poin kill Yang sangat-sangat berarti Tapi sekarang pertempuran Masih berlanjut Rebo Sikrovisi lagi Sikrovisi lagi Lusti Masih bisa kabur juga Dan sekarang Pertempurannya Sudah bubar Sudah damai kembali Offside bar Masih dari Aceh Dia terlalu birahi Mendapatkan satu poin Dia kira killing spree nya Bisa untuk Mesecure dia Kabur lagi Atau dengan help nya Dia masih aman Tapi kan nyata Enggak opong Iya sudah Itu kayak ngebuka Nanti bottom line nya ya Yang selalu diisi Kalian juga sudah kosong Tempat yang kayaknya Lagi dihindari Untuk ada fight demi fight Tapi ada Harit Harit yang sudah Menisi bottom line Jadi dia bertukar Bersama dengan Yuzhong Yang sudah berada Di atas Kemengawal Lelis Iya Dia bakal coba Hantem Flamton Z Di arah top lane Ada DEE Bersama dengan kit Bersama disangkap Gak bisa kemana-mana Rebo Gak boleh pulang-mana Jadi gue yang tak langsung Ditumbang Di arah top lane Lihat Satu kali sabetan Dari buntut Seorang DEE Langsung tumbang Dari seorang ribonya Papulo Beracun seli buntut Naga sabi ini Tapi untuk sekarang Kita lihat lagi Langsung disedot Cumi-cuminya Berubah jadi takoyaki Tapi di bawah juga Mereka mendapatkan Kemenangan lewat Teamfight yang terjadi Solo kill dari seorang Ruby Dede Berhasil mendapatkan Satu poin tambahan Dan Bradley spot Kehilangan tiga playernya Ini menjadi kerugian yang luar biasa Bahkan di mid lane Bakal coba didapatkan Langsung tambah Nah, patah Tangan melalui Dekara belaka Ruby Dede Sikrovisyen Mau gak mau Harus disedot Dari seorang Kaltel Z Kaltel Z Memberikan nafas segar Di arah bottom lane Tapi harus Kehilangan Tureknya Iya, di bagian tengah Juga ada Berubah menjadi Black Dragon Pomp Masih menabrak-nabrak aja Belum mau pergi Dari area tersebut Diperangin Coba apa yang terjadi Kaltel Z Langsung ditabrak Dengan ansambel force-nya Udah ada smart missile Menghilang sudah Satu core utama Di bagian tengah sana Kita lihat D-nya Dengan region SP Yang dia miliki Dia masih bisa bertahan Tapi dikroyok lagi Dengan dua orang Dia gak kuat lagi Udah harus menghilang juga Naga Satu ini Oh my god D-nya yang bukan Di Papulung Kali ini harus Tersyukur di arah mid lane Gak kuat lagi Menahan damage-nya Tapi kali ini Papulung Dari brand Agak sedikit Ter Apakah Memang ini masih Dengan strategi mereka Melihat dulu Kalah di Get 1 It's okay Iya Ini kayak gimana ya Kayak Film-film Polisi dia gitu Strategi terakhir Kembar gue tentang mereka itu Namanya juga film Kadangnya Polisi India sih Iya kayak gitu Papu nonton India Nonton film India Itu alur cerita Awal-awal kalah dulu Oke Atau popor Lampar karabang Plansi Kalau coba diajak Zaman Frost Sigrovision Dan bahkan Sekeras Plansi aja Gak kuat Anak-anak Menuju karabang Dengan ibarat Justice Masih bisa dihindari Masih bisa ditahan Dengan adanya Satu spiral Yang mengakibatkan Ada Tapi pertempuran ini Masih terjadi Kita lihat aja Siapa yang disedot darahnya Tapi untuk Dragon Tail Masih bisa mendapatkan Bahkan satu orang Yang harus menghilang Tidak bisa bertahan lagi Bukan dapetin D-nya Yang bukan punya Papulu Tapi Bahkan View-nya yang harus Hilang Papulu Berbedaan dari Burmese Goals Dia gak agresif Tapi dia sabar Dan disiplin Itu yang Susah Dengan posisi menang Saat ini Apalagi dia punya Yusuf-sing juga Dari early gamenya Kerol-kerol Dan ya Itu membuat dari brand Mereka 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 butuh waktu Mereka tadi sempat Untuk bisa beli waktu Tapi ketika Sorry Ketika Cartesi Akhirnya bisa ke pick off Dan tidak cuma sekali Dua kali Dua kali Itu agak sedikit berantangan Dari brandnya Untuk di early game Oke Dan tadi juga ada Satu aksi yang sangat hebat Dimana Spiralnya tepat waktu Bukan Ada upshot Yang bisa dia dapatkan Untuk setidaknya Bisa menahan damage Yang dikeluarkan Oleh pal Z yang menggunakan Cloud Tapi satu lagi Kalau dia Tadi panik Dia keluar Tapi ternyata dia gak panik Dia mundur dulu Sabar Sampai udah di saat Spacenya Bangun dileper Ternyata adalah Tidak ada belakang sana Sorry Lihat Belum lewat Tapi sudah ditumbangin Atlasnya Gak dikasih ampun Di sisi live Ada suara Di DD udah lihat Posisi dari kartu Z Dan di Pak Pulung Di di atas Pilih sekali Pak Pulung Gak ada yang menjaga kali ini Kenapa Ditekan mulu Oji ya Ntar bibirnya Bengtak sebelah Dek Tapi untuk sekarang Ada Flapsi Yang langsung terjun Belajar ke bagian atas Tapi berhasil Untuk mendapatkan Satu inertar yang ada Di pop lane Masih diperangin Dan sekarang dia terbang Berubah menjadi layang-layang naga Pindah lagi ke sisi yang lain Benar banget Dan Lord sudah mutul Tapi kali ini dari seorang Aceh Bakal cuman itu Dapetin tunit kedua Lihat mereka mainnya Sabar banget PCP banget Gila Mereka gak terlalu agresif Dimandikan brand Malah karena apresifan Seorang brand dilempar Karena belakang Dan tak ada yang satu pun Yang follow up Buat apa Karena kalau di follow up Yang ada Burmese Ghost yang kehilangan momentum Benar banyak sekali Swap skill yang harus dikeluarkan Itu bisa menerapkan Dan sekarang kita lihat Imperial Justice ya Tergena Ada zaman force Bantingan juga terjadi Tapi ternyata ada Blazing Day yang langsung Dikeluarkan begitu aja Hari ini pun harus Meregang nyawa Maybe nya Masih bisa kabur Dikejar oleh Karci Kehilangan moment Seperti yang Karci gak mau Memaksakan keadaan Hanya mengambil aja Satuan of it Tiberi Yes Bukan hanya itu aja Ribu mengagetkan Hampir saja Almos di arah mid lane Ace nya juga di pick off Tapi ternyata Bakal coba di commit Menuju ke arah Turet tengah Yang sangatlah penting Berhasil dipecahkan oleh Tim brand esports Kertensi Lagi dan lagi Menuju ke arah Bapak Lon dan terhormat Kertensi Dia gak tau ada DEE Di belakang sana Langsung aja ada Wattaman Meneng dan tumpul Kata seorang ribu Dipaksa Liger ke arah belakang Disak Dan lihatlah Seorang ribu Menujukan seorang Yang masih bisa selamat Dan ternyata Kami tidak terlalu lama KO Langsung ditumbangkan Oleh seorang Kautensi Kautensi kali ini Menujukan Taringnya Dari awal permainan Pak Bulu Iya Cukup tersyak-syak Tapi ternyata Pertempuran masih terjadi Bagian mid-D nya pun Harus sendirian aja Menahan seluruh pemain Tapi kitnya masih bisa bertahan Zaman force dikeluarkan Lordnya udah berhasil Diambil oleh Brandy Sport Dan mereka pun harus kembali Karena buat apalagi Melakukan fight Kalau memang itu Tidak perlu dilakukan Iya dan tarik ulur Yang dilakukan tadi Dari Carl TZ Kalau kita lihat Dia tadi bisa Melakukan push Tapi enggak Dia nungguin dulu Dia cuma pake art of theory Karena dia tau banget Ada yang nunggu Di balik dari semak-semak Dan itu permainan kesabaran Dari kedua tim ini Yang harus kita cokin jempol sekarang Waduh Ini permainan sabar-sabaran Berarti jatuhnya ya Ada Ruby Dee juga Menahan di intertaret Tapi sepertinya Akan rubuh untuk kali ini Ada drag on tail juga Yang udah dikeluarkan Tapi Lordnya sedikit lagi SP nya Enggak bakal bisa bertahan Ciau lebih lama lagi Dan bukan hanya itu Jadi toplet dari Carlton Steel Lebih memilih Untuk mendapatkan Satu buah turret lagi Super Minion masih bergerak Menuju ke arah tiga ini Biter kali ini Mereka harus menjaga Tiga-tiganya Supaya tidak ompeng Karena satu ompeng saja Bisa membuat Untungan yang luar biasa Untuk break esports Oke Mereka tidak hanya Masih punya jaminan hari tuanya Ataupun jaminan late gamenya Mereka sama-sama punya Satu Maxman Ada Isansi Tidak ada Lord Tapi pertempuran sepertinya Akan pecah sesar lagi Dan sekarang kita lihat Ada pota yang dikeluarkan Walaupun hanya ngebanting Angin sama Marpo dikeluarkan Gak ada target Karena semuanya udah mundur Lihat pota linknya Di posisi yang tepat Langsung suat kanan Langsung ada satu Buat sampai peforse ternyata Ejectornya miss Dibalikin Langsung ada kit disana Dan kit gak mau ngebuka Dengan imperial justice-nya Sebenarnya kalau kit buka Itu dapetin empat Sayangnya Dia gak ada follow up Dia gak ada naga Kalau dia tahu Ada naga cicak-cicak di dinding Itu pasti dijamin Di follow up Iya dan juga tadi Kalau kalian niap ya Antara saya ketika Pota linknya miss Kit Dia langsung put Masih sama Matilda kaburnya Cepet banget Cepet banget Dia gini Sini-sini Itu yang gede Baru layu Tapi ya Itu nice play Nice play banget Tapi sekarang Gak bisa lagi selamat Masih dikejar Selamat course-nya Lihat aja Belum bisa untuk mendapatkan Kearah repo Yang menggunakan Alice Betul-betul Itu hari itu Pakai aman Sakit banget Karena fleksinya loh Kalau gak salahnya Tadi ada halus Oke Pakai coba dipasang Karena kartu Dilihat Pasti yang belum nanya Tapi ternyata Dini yang harus mundur Dia bisa terlalu besar Kit di arah belakang Blessing 2 Berserakit Karena fall off Gade bisa Kamu berserakit Dan bahkan Ribonya yang berhasil Menyelamatkan diri Dengan With the touch Save the day Dan dibonyok Defense everybody Gampang kau bisa bertahan Ini bukan pertarungan Satu versus lima Tapi lima versus lima Ya ampun Satu versus Rame-ramean Kayak begitu Bonyok dari Jempol kaki Sampai ujung rambut Di visum juga Udah gak ada slot lagi Tempat karena Memar-memar Pasti itu seluruh tubuh Yang ada Di bagian Wah Wah Ini bener-bener Kepisah warna yang terjadi Bahkan silvarnya Tadi kita lihat Kepisah ke atas Lalu ada D-nya yang tertinggal Di bagian belakang Menjadi sebuah kerugian lagi dan lagi Untuk Burmeskul Aceh-nya udah gak bisa Terlalu bebas kali ini Aceh-nya Sampai dia respect sekali Dan menuju karak Queen Swing Sedangkan dari seorang Kartosinya Dia respect terhadap Athenazion Dengan adanya Harith Dan juga ada Silvana Tapi sudah ada Satu buah Holy Crystal Calamity bersama dengan Feather of Heaven Ini mungkin barang mana lagi Apa? Ruby Deddy Ruby Deddy Immortal 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 pasti Kemungkinan besar ya Kemungkinan besar 80% Karena itu adalah Salah satu bagian item Untuk yang item-item defense Dan juga mungkin Winter Tension Juga mungkin bisa terjadi Juga gitu loh Karena dia mau nge-dive Alpung ya Dia mau nge-dive Saat infat dia bakal Nge-flank karah belakang Budu badan yang tebal Iya Dia bakal nge-nge-nge Karnasih Karena gini Memang ada Wind of Nature Itu untuk Meng-imune Ada aja Physical Damage Tapi untuk Physical Damage Dia harus pake winter Tapi ternyata Flavizian diculik Dileper karah belakang Ternyata follow up Ari Lesti Belum ada patah link Swipe kanan Dan ternyata Gak ada yang match Tapi kali ini Dinya dibonyokin Saber patah terakhir Memilih untuk mundur Maybe karena belakang Ribu ini dituju Ruby ini tinggal memasuk Dan ternyata Semua masuk winter Tentang jatuh Lagi-lagi Ribu mengisap Semua deretan Ace pun terhilang Kali ini Kesempatan cukup besar Untuk Redis Mendapatkan Papa Lord Yang terhormat Wah kalian harus lihat Lestinya benar-benar Memfokuskan Untuk mencari Ace Degendong Ace-nya ke atas Benar sekali Ace-nya udah melakukan Trashless Ke bagian belakang Udah kabur loh Tapi ternyata Semakin kau kejar Mau kemana mas Mas pagi masih orang-orang rame Gua peluk Gua banting Dan berhasil Tadi untuk mendapatkan Ke arah Ace-nya Lord pun bokapnya Hylos Akhirnya menjadi milik Dari Rennie Spot Benar banget Dan dari Orange Buff Dikasih ke arah Soalan kartu Z Nah ini dia nih Kalau ada temen yang pake Kalo tuh Janggol-janggol yang Pojak-pojak sini tuh Gak boleh dibunuh Buat ini ya Boto tewek Nah Kalo gua gak deh Gua ambil semua sih Paling gak mainin abis itu Orang-orang kelo Tapi paling enak ya Kalo lagi solo itu Ya main langgiasa ya Kita gangguin dia punya timing Out of the story Hilangin Hei terus nanti keluar chattingnya Nanti keluar tuh rame-rame tuh Panas tuh nanti itu Itu nyebelin banget sih Kan gue sering banget Main club solo ya Itu dibilang Jangan di Dihunu Jungle yang itu Susah banget loh Maksudnya di late game Kalo di R5 Wajar Di R5 sama miskin Itu buat biar kita bisa nyebrang Iya Spaget tuh gak hilang Jadi kalo tiba-tiba ada teamfight Pas dia lagi nyebrang Dia baliknya cepet Bisa langsung teamfight Tapi ternyata Imperial Justice Diara bottom lane sudah keluar Gak ada ultimate Untuk cheat kali di Papulung Meanwhile diara top lane Ada papa Lord yang terhormat Mencoba untuk mendapatkan Satu buah editor Ya ini madiketekin Langsung hilang nih Langsung hilang Paklah papa Hujan api Telah dikeluarkan oleh seorang Aceh Hujan api Ternyata kali ini Hanya mengusir mundur saja Gak masih menampilkan apapun Gak ada bottom lane View masih mau lebih Tapi ternyata Para pembedaan Team Brandy Sport Berhasil menampilkan Keluar gigi Om Fong Turet Dari tim Burmes Saya go Iya di bagian atas Dan bawah Sudah runtuh Tidak kokoh lagi Sudah menghilang Habis sudah area pertahanan Yang dimiliki oleh Burmes Goal Hanya ada satu Di bagian tengah Dan sekarang pun itu Menjadi target sasaran Untuk bisa dihancurkan Masih berkumpul Di depan halaman rumah Dari Burmes Goal Mereka panggil-panggil ini Ayo dong sini dong Keluar dong Main dong Habis mereka tidak mau keluar ya Oke Bukan begitu saja Di posisi arah top lane Gak ada sama sekali Yang mencoba untuk dorong Juga top lane Itu lihat miniannya Akhirnya Tidaknya bergerak menuju Ke arah tengah sungai Dan harusnya Karna Tezi ngeliat ini Karna Tezi harusnya ngeliat Dia clear dulu Terlebih dahulu Baru dia rotasi lagi Oh enggak ternyata Dicolok aja tadi Di bagian rumput tangannya Untuk mencari ya Karena kita gak tahu Sesuatu ada Apa yang ada Di dalam rumput Yang tidak bergoyang itu Lihat gerakannya Karna Tezi di minimap Dari stack up of Pribawah Ke kanan sana Terus dia ambil Purple buff dulu Terus balik lagi Kayak gitu-gitu dari tadi Iya Ngepipong-pipong kayak gitu Itu soalnya Pas aku pakai klatuk Kalau misalnya Di pojok-ponjok itu Masih ada aman nih Tuh cuman disebut sekali Terus dia langsung ke Sorry ke orange buff Yang ada diantar Oke Hujan api Kalau bapak kau hujan api Belah dikeluarkan oleh Seorang Aceh Tapi Aceh kali ini Kayaknya sedikit Takutan Berbeda dengan Aceh Yang sebelumnya Aceh yang sebelumnya Itu merasa kayak pede Dengan reusage ini Tapi kali ini Dia merasa Dia gak punya posisi yang baik Jadi dia berada di arah belakang Bahkan Di sisi lain Ribunya Lagi-lagi Seperti kata Opung Wawa Jadi salah satu striker Yang bohongan Klikannya di samping Padahal dia ternyata Salah satu Ujung tombak Dari brand istri Wah Memancing ke ribu Memancing ke ribu Waduh Kita harus Lihat lagi Back to the game Mana ribu Masih cari orbsnya Dan semakin late game Orbs dari ribu Semakin sakit Lihat tuh Mananya Nyala terus bos Tuh Iya juga ya Gila Ini nih Alice kalau dibiarkan Sampai jika masuk ke late game Oh matal nih bro Mereka mendapatkan 2 Apa? Hujan api Palah papa Tidak hujan api Ternyata ada DEM di jukur Tidak ada belakang Dan hasil ditumbangkan Seorang view Meanwhile Ruby Dede Hanya cuma bisa terdiam Kini kanan Sycrovision Tronodesk Dan bahkan kali ini Harus ditumbangin juga Dua player I-80 Dan ini Bencana Ada kartu Z Bakal coba ditangkap Bakal coba di cover Kartu Z tercatat Oleh seorang kit Permainan yang luar biasa Dan tapi S yang kali ini Bakal coba dilempar Karena belakang Dan menop sejarah Berhasil diselamatkan Oleh seorang Baby Mungkin Dia bener-bener Fokus terhadap seorang Aceh Dan ini Mint Renor Dia udah mulai Pecel lagi Sorry Curet mint Benar sekali Ini baik banget Tadi Johan yang menjadi Tingsar langsung Melempar kayak ke bagian Ke arah S Yang tadi ditabrak lagi Terbuka bebas Diusir mundur Akankah Kemenangan pertama Hadir untuk Bredispo Benar sekali Terima kasih